Persiapan jelang kualifikasi Olimpiade PB Taekwondo Indonesia akan memberangkatkan tiga atlet kyorugi menuju training camp di Ulsan, Korea Selatan. Tisi ini akan dilaksanakan mulai 1 Februari hingga 23 Maret 2021. Tim Taekwondo Indonesia masih mengejar tiket Olimpiade. Rangkaian babak kualifikasi untuk nomor tarung atau kyorugi akan dihelat mulai 24 Maret di kota Aman, Yordania. PB Taekwondo Indonesia telah mempersiapkan 4 orang atlet sejak tahun lalu, yakni Mariska Halinda, Ibrahim Zarman, Basam Raihan, serta Adam Yazid. Mereka terus berlatih di masa pandemi di Gor Popki, Cibubur. Gunom memantapkan teknik dan fisik serta mencari lawan tanding sepadan, 4 atlet ini akan bertolak ke Ulsan, Korea Selatan untuk training camp. Agenda ini akan dilaksanakan mulai 1 Februari hingga 23 Maret. Kami merencanakan mengikuti 1 nomor putri dan 2 nomor putra. Dan mudah-mudahan kami berharap tim Taekwondo Indonesia bisa lolos mengikuti Olimpiade Tokyo yang akan dilaksanakan di bulan Juli sampai dengan Agustus 2021. Usai TC, tim Taekwondo Indonesia tidak kembali ke tanah air. Mereka langsung bertolak menuju kota Aman, Yordania untuk mengikuti rangkaian babak kualifikasi. PBTI berharap ada wakil Indonesia yang mampu menembus Olimpiade Tokyo 2021.